Btw kalian untuk memboss sensitivitas kalian tuh harus ngepasin semua senjata yang kalian pake mah bro ya Jangan cuma satu saja Oke Oke mantap Mantap sekali ya Oke nice semua bro You got a friend in me Halo semua bro, apa kabar semuanya Halo mah bro Jadi kali ini Oce bakal ngasih tau ke kalian ya settingan atau sensitivitas terbaru Oce ya mah bro Seperti yang kalian tau nih sensitivitas ini ada update-an terbaru ya Gyroscope Fire Sensitivity nih mah bro Oce langsung kasih tau aja ya mah bro ya Nih ya Betulnya Oce ulang deh dari atas sampe bawah Ada perubahannya sedikit mah bro ya Tapi gak banyak sih ya Karena Oce juga buat sensitivitas ini harus berapa game ya waktu itu ya 9 game dari scrim ya 9 apa 6 ya Oce lupa mah bro Baru bener-bener Oce tetapi dan Oce tidak ubah ya Oke Nih BTW standar sensitivitasnya kayaknya Oce agak tinggiin sedikit ya mah bro ya Oke Oce agak merasa sedikit berat ya Apalagi pas pake shotgun ya Walaupun Oce sekarang jarang sekali pake shotgun mah bro Nih kalian langsung saja screenshot ya Oce cuma scrolling aja nih mah bro Kalau kalian mau copy sensitivitas dari Oce ya BTW HP yang Oce pake sekarang ini iPhone 11 Pro Max ya mah bro Oke Karena ya seperti yang Oce tau Bocoran buat major series turn up nanti itu standarnya 11 Pro Max Ya Oce gak tau udah updatean lagi apa gimana nanti ya Oke Gyroscope fire sensitivitynya Nah ini ya mah bro ya BTW karta tim Oce ya Standar sensitivitynya itu dibagi 2 dari sensitivitas awal ya Jadi pas awal-awal gyroscope fire sensitivity ini kan udah kayak Apa kebentuk ya mah bro angkanya berapa Nah itu kayak dibagi 2 misalnya 60 dibikin jadi 30 ya Waktu itu Oce sekitar 60an ya Terus ada temen Oce yang dari 150 ya Kalau gak salah itu berarti jadi 75 Nah gitu mah bro jadi dibagi 2 ya Soalnya ini lumayan keras banget gyroscope nya ya Misalnya kalian tinggi banget itu Apalagi pas lagi pake dead machine tuh Pas kalian nembak kerasa banget ya Pas lagi nembak pake dead machine tuh Kan dia high fire mah bro ya Nah ini standarnya itu bagusnya dibagi 2 ya Dan setelah itu Oce lupa yang Oce ganti apa aja ya Cuman ya kalau kalian mau liat ini yang udah oke menurut Oce ya Oce gak tau bakal ganti lagi apa enggak Tapi sejauh ini Oce pake ini tuh enak mah bro ya Lumayan sekali oke Terus kalau kalian mau liat settingan lain Oce nih Layoutnya masih sama seperti dulu ya Seperti biasa tembakan di kiri atas Terus nge-scope kanan atas Kontrollernya kiri bawah Buat nge-aiming itu ada di pake jempol mah bro Jempol yang kanan oke Nah lanjut apa lagi Kalian mau liat apa lagi MP mode Ini kalian liat Oce scroll ke bawah aja Oke Silahkan diliat mah bro Tuh 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 Karena banyak sekali ya Dari komen ya Bang sensitivitas baru dong Sensitivitas baru Sebenernya sensitivitas ini ya Berdasarkan Oce sama tim Oce Waktu itu kan lagi ngebahas juga ya Sensitivitasnya bener apa ya Cuma kamera firing semuanya itu kayak hampir Gak ada perubahan ya Hampir sekali Cuman kalau gyroskopnya aja Gara-gara tambahan ada gyroskop fire sensitivity itu Jadi itu yang harus kita otak atik Untuk mendapatkan yang enak lagi mah bro Oke silahkan diliat mah bro Semuanya sudah Sudah Oke mantap sekali ya Sekarang Oce pengen peragen langsung ya Gimana rasanya kalau kita main buat bantai istri rancos oke Tapi sebelum main Oce mau ngasih sedikit tips ke kalian ya mah bro ya Untuk kalian nih ya Yang susah nembak karakter musuh ya Gara-gara karakter langsing lah Atau apalah ya Ini kalian boleh mah bro ya Ke download manager Kalian gak usah download ya Yang ada disini mah bro ya Oke Nanti karakternya yang itu jadi kayak karakter bot ya Seperti kayak di video Oce sebelumnya Itu karakternya kayak karakter bot semuanya Masih agak sedikit gendut ya Jadi masih agak gampang lah ditembak mah bro ya Dan tips ini juga sudah dipakai sama beberapa pro player mah bro ya Khususnya di Indonesia ya mah bro Untuk ya jangan di download Biar karakternya pada karakter bot semua mah bro Jadi kalian ngeliat musuh tuh gak kena mental duluan ya Karena karakter juga bisa membuat kena mental ya gak sih Dari skin ya gak Ya sih itu sedikit tips buat kalian dari Oce ya Ini kalau bisa jangan di download Apalagi sekarang udah ada download managernya ya kan Oke Tapi Oce pengennya nanti di download ini Ada yang belum ke download mah bro ya Karena kalau Oce sih ya gak perlu ya ya Gasi aja lah semuanya Oke Yuk let's go Kita langsung main Yoi mah bro Oce udah di dalam game tuh kalian bisa lihat sendiri ya Karakternya hampir semuanya karakter bot ya Karena gak semuanya Oce download mah bro Jadi menurut Kak Oce sih Kalau kalian kesusahan nembak ya Terus suka kena mental sama karakter doang nih Skin-skin doang Jangan usah di download mendingan Oke Weh nge-like mah bro Masa hitmark kerasen Oh no Oh no Oh Kita keluarkan predator misil Dan Oce mati di bokong teman-teman Yuk BTW kalian untuk membuat sensitivitas Kalian tuh harus ngepaskin semua senjata yang kalian pake mah bro ya Jangan cuma satu saja Oke Jadi misalnya kalian suka pake shotgun AR Sniper Pokoknya semuanya harus dibikin enak Jangan cuma Snipernya aja ARnya aja gitu Oke Dapet satu Kita harus setup ya BTW sini ada orang mah bro Iya Kamu ketahuan Oke Dapet satu Mati lagi mah bro Tapi gak apa-apa lah ya BTW cuma mau ganti senjata ya mah bro ya Jadi Gak cuma satu senjata saja yang ucap pake ini Oke mantap Mantap sekali kan Yo ma bro kita set up Wow Wow udah naik dia Ya mati Oce langsung tes senjata aja mah bro ya Oce suka pake CBR4 nih Kita tes CBR4 kayak gimana rasanya oke Gas maaf bro Kita set upin Nice Matepin Kabur Kabur Oce mau keluar kampernya dapet musil Keluar Dapet dua Lumayan lah bro Oce abis ini mau pake type 25 deh Kalo udah mati ya Karena Oce gak mati-mati Iya dimati Padahal mau bunuh diri loh Kita harus sesuaiin deh pokoknya Udah dapet yang sesuai Udah baru Oke mantap sekali Tapi mabru ya Dead machine Seperti yang Oce bilang tadi Nah ini harus enak juga nih Sensitifitas hero kalian Kalo kalian pake hero ya Gak boleh sampe gak enak Kalo masih gak enak Oce Seperti yang Oce bilang tadi Dibagi dua itunya No mati Oce Let's go Wah Udah rata dong Gimana musuhnya sih Ya udah menang Oce udah menang Iya mabru Kayaknya kalo satu match doang saja gak cukup ya Jadi ya Oce bakal lanjut Main dua match oke Let's go mabru Kita main lagi Yuk Tata Kembali lagi mabru Bersama Oce DZ Eh Oke mabru Oke mabru Oke mabru liat nih sebelah Oca Ini Bot semua Oke Jadi kita mainnya tuh Mainin bot Oke Ini bukan ranket tapi Tapi ke pada rank legend ya Ini botnya pada rank legend Oke 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 Nice sama bro Oh no Kocok gak boleh mati Ya Mana ini musuhnya Waduh Dia pake begituan Mabro Curang kali coy Oke Hampir saja Harus kita bisa dapet tuh Mabro Tapi gapapa lah ya Gila ya Kara-kara buat bat 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 Barang sih cuy Mantep banget saya kelima bro Wow Trip main No Mantep kan Yo Yo Mabro Oca mau jaga sini saja Karena enak nih buat nge-kill Buat motong Harus kita Agak sakit banget Dabison Sama Sama B spécial Sama Sama Nantep sekali mabro. Mari kita menangkan match ini. Kita langsung kes aja. Ya. Menang. Ya mabro. Menurut kalian gimana mabro ya. Dengan settingan OC yang baru ini sensitivitasnya gokil kan. Ya. Oke deh. Pokoknya semoga maskuan yang Oca kasih ke kalian itu. Kalian tanem baik-baik ke diri kalian ya. Kalian mau praktekin ya gak apa-apa. Kalian gak mau ya juga gak apa-apa gitu mabro ya. Ini balik ke diri kalian masing-masing aja sih mabro ya. Yang penting saran dari Oca sih ya. Enakin semua sensitivitas di semua senjata yang kalian pake. Baru deh. Itu boleh dibilang settingannya udah oke gitu loh mabro ya. Yaudah kayaknya gitu aja untuk video kali ini. Kalau kalian suka sama video. Jangan lupa share video ini ke temen kalian. Jangan lupa subscribe juga ke mabro. Yap. See you mabro. Seram. Yaudah. Yaudah semuanya. See you. Next. Next. selamat menikmati